selamat menikmati katanya masih 30% belum balik Jakarta mas Tony sudah di Jakarta atau masih di luar saya kebetulan baru hari kemarin sampai ke Jepara posisi sekarang di Jepara jadi apa yang mas Tony amati tulisan mas Tony kemarin kita jadikan tajuk itu, apa yang terjadi ini juga banyak yang nanya ini akankah tanggal 22 atau tanggal 19 tapi banyak bocoran beredar analisa apa ini Hakim 8 ini akan menentukan Republik sedemikian besar sementara partai-partai yang merasa semenang sudah mulai mengumpulkan partai-partai untuk menjadi apa ya, gak usah ada oposisilah katanya, gabung aja semuanya, ini macam komunitas di apa ya, di negeri komunis Nah, apa yang terjadi ketika Pak Ibu Megawati mengajukan apa itu Amicus Curi juga beberapa kampus juga menyampaikan ini akankah ini mempengaruhi dan tentu saja mahasiswa-mahasiswa ini punya kebijakan sendiri apa yang Mas Tony lihat dari pergerakan hari-hari ini sementara barang-barang sudah pada siap dolar sudah 16 ribu lebih mas sudah 1,2 juta apa yang Mas Tony lihat silakan Mas Tony sambil bawa oleh-oleh dari Jepara pagi hari ini silakan Ya, saya perlu ulang kembali dulu saya pernah dapatkan informasi tahun 2019 oleh seorang pejabat tinggi yang kemudian menurut saya nampaknya terkonfirmasi pada saat gugatan pemilu gugatan bukan gugatan gugatan terkait dengan usia capres-cawapres jadi 5-4 dan 5 itu lebih dekat ke A 4 lebih dekat ke B tapi kemudian seolah-olah terkonfirmasi bahwa ternyata kemarin diputuskan yang menerima gugatan ada 5 yang menolah ada 4 seolah-olah ini mengkonfirmasi terus kemudian informasi sekarang dari masing-masing yang 5 itu ketua yaitu Anwar Usman itu sekarang di Anwar Usman sekarang posisinya itu di nonaktifkan dalam persidangan sengketa pilpres sengketa pemilu berarti kan 4-4 4-4 ada 2 yang pensiun diganti 2 ini formasinya 1 dari yang 4 sebelah 1 dari 4 sebelahnya lagi 2 ini posisinya dimana mau tidak mau kita bicara itu karena sekarang kita paham dan tahu betul-betul betapa trias politika itu tidak berjalan di Indonesia dimana trias politika yang dibangun oleh atau diinisiasi oleh John Loo kemudian distrukturisasi secara tersusun rapi oleh Montesquieu itu kan ada legislatif eksekutif dan judikatif nampaknya memang di Indonesia itu yang berlaku eksekutif menguasai judikatif dan legislatif cenderung untuk itu suka tidak suka itulah kebanyakan faktanya tidak semuanya iya tetapi begitu banyak keputusan-keputusan judikatif dan juga legislatif yang sangat amat diintervensi oleh eksekutif mulai dari undang-undangnya sampai kemudian masuk ke keputusan-keputusan dalam sidang dan terbukti kemarin di MK misalnya usia 40 untuk capres-capres tapi diberikan kelonggaran bagi mereka yang yang pernah pengalaman atau pernah punya pengalaman menjadi kepala daerah baik gubernur bupati maupun wali kota ini adalah sebuah bukti yang susah untuk ditolak susah untuk diabaikan susah untuk dibantah tinggal kemudian tinggal dua kalau kemudian kita bicara bagaimana fakta-fakta hukumnya saya kok nggak begitu percaya dengan fakta-fakta hukum seringkali di dalam kita wajar kemudian rakyat apatis wajar kemudian ke arah pesimis wajar kalau kemudian rakyat hilang kepercayaannya terkait dengan keputusan-keputusan ya terbukti kemarin MK seperti itu sekarang tinggal kita formasinya ada tiga-tiga kemudian yang dua yang baru mengganti dari dua hakim yang pensiun ini kecandungannya kemana seapatis itu iya sepesimis itu iya saya tidak percaya itu iya pada akhirnya itu kan yang dirasakan oleh rakyat yang sehingga kemudian muncul kalau nggak begitu nggak adalah kemudian protes dari perguruan-perguruan tinggi dari para akademisi dari para guru besar dan kemudian juga terakhir ada mahasiswa dari empat perguruan tinggi di Jawa baik dari Air Langga dari Diponegoro kemudian dari Jogja itu kemudian dari Unsud apa bahkan bukan dari Unsud ya dari umpat ada empat perguruan tinggi untuk menjadi sahabat daripada MK karena apa ya mereka mencoba untuk merayu MK MK para hakim bukalah hati nurani kalian kalau kemudian kita bicara tentang ini kemudian orang bicara absumsi dan sebagainya TSM udahlah kalau rakyat itu semua memahami TSM cuman persoalannya bisa dibuktikan enggak di pengadilan kan itu aja persoalan bisa dibuktikan kalau kemudian kita lihat dari empat menteri yang kemarin dipanggil oleh MK membuat kita makin pesimis lagi kenapa yang dipanggil itu misalnya Muhajir kemudian yang dipanggil Sri Mulyani dipanggil menteri siapa itu namanya Rizma yang kemudian satu lagi itu di menteri ini kan bukan eksekutor di lapangan gitu kan kayak ini kemenurut saya pemanggilan terhadap empat menteri ini ya mohon maaf kalau saya kemudian mengatakan ini gimmick sulaka ini ini guyonan beraka gitu loh mohon maaf mohon maaf saya harus katakan politik seperti itu supaya membuka betul lebih serius bagi bagi KMK kenapa enggak diundang menteri-menteri yang diungkap oleh Tempo itu misalnya mereka adalah orang-orang yang dianggap menjadi eksekutor di lapangan untuk sekian persen dapat untuk sekian persen dapat kemudian mempengaruhi ini kemudian pejabat-pejabat selevel menteri kenapa bukan mereka yang dipanggil kalau yang dipanggil empat menteri itu ya sudahlah kalau kemudian dua tulisan saya kepada situ itu sampai grupnya para pendukungnya ini sempat marah-marah bukan soal saya ingin sebagai seorang analis politik sebagai seorang akademisi ingin membuka fakta saya berbasis kepada fakta bukan harapan bukan melayani psikologi kalian tidak saya mencoba untuk membuka ini loh faktanya ini loh analisis saya silahkan kalau saya tidak setuju Anda juga boleh berbeda Anda silahkan tulis artikel untuk membantah artikel saya soal pembuktian silahkan sokor-sokor kalau kemudian nanti hakim MK itu terus kemudian punya keberanian sampai megawati itu mengandungkan diri menjadi sahabat MK itu kan yang kemudian dibantah ini kan menjadi bagian daripada berperkara kenapa oke lah karena megawati udah sangking getolnya saya pikir megawati juga paham di situ ada todu mulia lubis seorang pengacara atau layar yang sangat senior paham tentang itu ini untuk menunjukkan kepada publik sikap daripada BDIB eh kami ini melawan eh kami ini serius kalau kalian anggap kami itu gak serius kami itu maju mundur kami itu ragu tidak ini buktinya saya mengajukan bahkan tulisan tangan sekalipun diedarkan di situ oleh Ibu Megawati Soekarnoporti tapi kemarin kan sempat Ibu Megawati dianggap dituduh sebagai orang yang main-main yang tidak serius yang maju mundur tidak punya nyali tidak keberanian terkait dengan hak angket ya hitung-hitungannya kalau angket berat karena ada 60 sekitar 60 caleg yang tidak jadi yang sekarang menjadi anggota DPR hitung-hitungannya itu sudah dihitung matang oleh BDIB oh sepertinya memang daripada kita malu mengajukan pada akhirnya tidak sampai 50% ya mendingan kita pakai ini maka pakai PTUN juga kan pakai MK dimaksimalkan kemudian pakai PTUN upaya-upaya yang paling logis rasional yang paling realistis dilakukan oleh BDIB saya pikir perlu kita juga apresiasi toh ini juga bagian daripada kondisi disional yang dimiliki oleh calon-calon dari BDIB terutama juga dari BDIB yaitu Genjar dan Pak Mafod MD jadi itu jadi ini sekaligus apa ada apa ya kita berharap MK ini hakim-hakimnya itu tetap memiliki keberanian tetap memiliki nyali untuk membuat sebuah keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada sesuai dengan harapan rakyat mayoritas dan sebagainya tapi kalau kemudian meskipun di dalam hati kecil kita emang emang berani emang bisa yakin ya mohon maaf kepada para hakim MK kalau kami rakyat ini melihat kalian para hakim MK ini pesimis tidak tidak menaruh harapan tidak menaruh ekspektasi tidak begitu percaya karena memang di dalam rekod anda rekod kalian itu emang banyak mengecewakan lah banyak mengecewakan semoga ini didengar dan sekaligus rekamannya kalau bisa didengar oleh para hakim MK kalau rakyat itu sudah pesimis kepada kalian rakyat itu sudah apatis kepada kalian rakyat tidak percaya kepada kalian gitu kecuali jadi jelas kecuali ada keberanian di hari Senin besok gitu ya ya kembali kan kejiban MK sekarang gitu ya bisa bisa mengambil kembali kebercayaan rakyat kan itu aja itu yang lagi berani bisa mengambil mau gak mengambil kepercayaan kepercayaan rakyat kepada MK kalau ini tidak ya sudah kan nanti kemudian tidak menutup kemungkinan akan ada tuntutan rakyat untuk dibubarkan MK aja karena sebagai lembaga stempel sebagai lembaga yang yang main-main nantinya sementara MK masih berunding di hari-hari ini ya mudah-mudahan tidak ada percepatan karena katanya hari Senin kalau di KPU kan pernah kejadian nah apa yang terjadi dengan koalisi-koalisi dan Golkar nampaknya dalam halal-bialal beberapa waktu lalu membuka sebuah wacana satu ke satu koalisi dalam Republik ini apa yang Mas Tony lihat ini ada artikel juga apakah tidak ada penyimbang nanti gimana kalau dirangkul lagi semuanya politik dagang sapi atau politik bagi-bagi gimana Mas Tony begini Pak Isan kalau sampai ini kan sebenarnya PKS sudah oposisi PDIP saya pikir tidak oposisi meskipun dirayu-rayu terus terus kemudian yang ada lagi PKP saya pikir PKP itu siap-siap masuk pun siap juga oposisi 50-50 lah kemungkinannya tinggal Nasdem Nasdem ini agak genit agak genit kalau Nasdem itu oposisi empat partai pengusung dari 01 dan 03 itu oposisi lemah ini pemerintahan kenapa karena cuma 280 kursi atau sekitar 48 sekian persen tidak sampai 49 pun tidak sampai artinya kalah setiap saat kalau empat partai ini mengambil posisi sebagai oposisi setiap saat bisa jatuhin kok bisa impeachment makanya sekarang juga tidak merasa aman juga kalau kemudian MK memenangkan AKPU misalnya yang kemudian Pak Bawa Gibran dilantik tidak memapu makanya sekarang ini bernegosiasi dengan tinggi dengan genit-genitnya si Nasdem saya terus terang dari awal itu simpatik begitu dengan Nasdem dan sebagainya punya sikap yang tegas ya artinya boleh lah koalisi itu tidak haram semua partai politik kita tahu lah tetapi belum waktunya lah karena arah MK belum selesai etikanya begitu selesai dulu MK tetapi dia mencoba untuk membuka jalur lebih awal sebelum MK seolah-olah ini menjadi sebuah bukti untuk negosiasi tapi kalau mau juga bisa bernegosiasi oke kami minta sekian katakanlah minta menteri tiga kalau kami tidak di Caksa Akung minta saya kalau tidak dikasih ya sudah biar kami oposisi kalian lemah ini bisa menjadi alat bagi Nasem untuk melakukan itu tetapi kan tidak etis juga tetapi itulah realitas politik yang kita hadapi di Indonesia ini kenapa kemudian ini tidak aman mereka hanya merasa aman jikalau BDIB berkoalisi BDIB berkoalisi karena pertama BDIB itu partai pemenang kalau sudah BDIB berkoalisi mereka jauh lebih cukup yang lain katakanlah BKS tidak BKB tidak terus kemudian Nasem kalian kalau mau berkoalisi satu menteri kalau tidak mau ya sudah maka lebih gagah ini 02 untuk menekan partai-partai yang lain tapi selama BDIB belum bisa diambil halo mas Nani lanjut mereka mesti berupaya untuk merekrut BDIB sebab pada kata kuncinya ada di BDIB meskipun nanti kalau Nasem masuk ya mereka mayoritas juga artinya 02 mayoritas tetapi kerepotan juga kalau ada tiga partai yang kemudian menjadi oposisi dalam rangka untuk stabilitas program-program ke depan kan namanya program itu kan tidak selalu mulus ketika dijalankan selalu ada dinamikanya di perjalanan ada yang kemudian garong ada yang kemudian maling ada yang kemudian korup ada yang selalulah pemerintahan siapapun seperti itu kemudian ada salah administrasi salah ini salah itu maka langkah pertama yang seringkali mereka lakukan itu adalah menundukkan semua partai-partai kalau bisa tidak ada oposisi ya bila perlu oposisinya cuma TKS saja mereka kemudian melenggang nah ini mestinya dibalik kalau tidak ada oposisi gimana mau ada yang kontrol sehingga pentingnya oposisi itu apalagi oposisi cukup kuat membuat pemerintah itu hati-hati betul-betul ketika melakukan membuat sebuah program dan menjalankannya itu sesuai dengan satu undang-undang yang kedua tidak ada aturan-aturan yang dilanggar baik dalam proses maupun baik dalam proses awal maupun dalam proses pelaksanaan mereka lebih hati-hati dan ini menguntungkan bagi rakyat maka penting kita rakyat mendukung mendorong agar oposisi itu lebih banyak oposisi sehingga pemerintah lebih serius ketika melakukan mengerjakan segala programnya atau memenuhi janji-janji politiknya ini penting dan kemudian digorong untuk berkoalisi ya pemerintah maunya semua berkoalisi katakanlah kecuali PKS yang saya dengar memang koalisi di dalam itu tidak menginginkan PKS maka PKS sudah di-clear karena PKS sudah tahu PKS tidak diakomodi di sana PKS sudah di-clear kami mengambil posisi sebagai oposisi dan itu betul itu benar dan menurut saya PKS lebih menguntungkan bagi partainya kalau menjadi oposisi untuk jangka panjang ya itu bagi PKS bisa bisa naik dan PDIP saya pikir akan jauh lebih menguntungkan bagi PDIP kalau PDIP itu menjadi oposisi tetapi di sisi lain memang ada kepentingan PDIP untuk menghabisi Pak Jokowi untuk menghabisi pengaruh dari Pak Jokowi nah kalau memang maunya seperti itu memang ketika PDIP itu kemudian berkoalisi dengan Prabowo ya bisa jadi nanti bagi PDIP minta syarat oke saya mau ini tapi oke presiden itu jangan dikasih peran tapi ini dan ini menarik makanya kenapa saya WNC sebagai seorang analis politik saya lihat ini menarik ke depan menarik ke depan ya satu karakter Prabowo dengan karakter Jokowi itu berbeda dan juga antara Megawati dengan SBY ini kan macam minyak sama air ini kan masih juga karakter pemimpin atau bohir partai ini mempengaruhi juga ini kan apalagi dengan tambah Pak Jokowi lagi yang sekarang ini masih belum move on iya gimana Pak iya tetapi kalau iya jadi saya pikir saya pikir saya pikir kalau soal Demokrat itu gak ada pengaruhnya ya Demokrat itu dapat berapa partainya juga paling bontot juru kunci kata-kata Tempo kata-kata ini juru kunci paling-paling bontot anggota DPR-nya paling sedikit ya bagi PDIP gak ada pengaruh justru PDIP ketika masuk di situ lebih gagah daripada Demokrat cuman PDIP merasa terganggu juga adanya Jokowi di situ kalau Anda masih kira-kira gitu lah kalau Anda masih bergantung kepada Jokowi masih memberikan porsi kepada Jokowi ngapain ngajak gue gue udah bapak belur ini kira-kira gitu loh dan itu sulit kita bisa bayangkan dengan Demokrat saja yang notabene hanya bukan kader PDIP dan Demokrat itu pada saat itu SBY itu adalah seorang menteri yang diambil oleh PDIP itu pun sampai sekarang persoalannya persoalan berdua dua tokoh itu belum selesai apalagi dengan Jokowi yang dibesarkan oleh PDIP bahkan keluarganya dibesarkan oleh Ibu Meka dalam konteks ini Ketua Umum Ibu Megawati terus kemudian jelas mendeklarasikan diri kalau itu benar informasi mendeklarasikan diri dan terbukti bahwa suara PDIP akan berkurang calon PDIP akan kalah bahasanya Tabo akan menang itu kan tentunya calon PDIP akan kalah itu kan telak apakah kemudian Ibu Meka lalu terbuka hatinya untuk ya baik-baik lah seperti ini saya pikir enggak lah enggak lah apapun yang terjadi Mas Tony tampaknya ini kan sebentar lagi banyak pilkada-pilkada lagi kan menjadi sebuah peta baru lagi politik dinasti masih mendominasi ke depan apa Mas Tony lihat ini peta ke depan ini makin aur-auran demokrasi di Indonesia sepertinya dan PT atau uang menjadi sebuah alat akan berjalannya demokrasi ke depan apalagi kalau oposisi tanda kutip tadi gimana Mas Tony lihat jadi gini Pak Iksan dan seluruh pendengar hasil kalau ada partai bicara ini platform kami 2 bol gitu mana ada platform platform itu kalau kalau di apa kabupaten ini kemudian oh itu satu platform sama saya di kabupaten yang lain sama partai yang lain di kabupaten yang lain lagi satu platform itu sudah lah kalian ngibul tapi jangan terlalu mono-mono mono-mono jengono lah gitu ya pragmatis semua pragmatis jangan terlaluan lah udah lah gak usah bicara ideologi gak usah bicara platform kalian itu partai-partai politik kita tahu lah dan kita dalam tanda kutip agak malum lah tetapi ya jangan jangan memperlihatkan kebodohan kalian lah dengan bahasa platform dan sebagainya gitu gini Pak Iksan kan sudah ada gugatan ke MK untuk pemilu atau belkade dimajukan di September dan gugatan itu ditolak oleh MK dan kemudian membuat maafat MD kirang wah ini MK punya suasana baru Indonesia kan suka kayak gitu dikit-dikit kirang dikit-dikit ini udahlah Pak Mahfot MD yang rasional lah terus ini maksud saya terkait dengan belkade pada akhirnya kan tetap November ya November yang menarik itu yang menarik November itu Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden artinya tidak lagi mampu menjadi pengendali apakah kemudian posisi ini bisa diganti Gibran saya pikir kalau lihat track recordnya Prabowo Pak Prabowo itu bukan tipologi orang yang terlalu ini untuk apa namanya dalam konteks dalam konteks ini ya kalau lihat track recordnya ada jiwa kenegarawanan dari Pak Prabowo tidak kemudian menekan ke sana menekan ke sini makanya saya bilang menarik ini Pak Prabowo dari militer dan kita tahu karakter Pak Prabowo tipologinya itu tugas bahkan tenderung keras apakah kemudian kalau stabilitas politik nanti ya itu politik itu kurang stabil kemudian masyarakat tetap terjadi gaduh apakah kemudian jiwa kemiliterannya Pak Prabowo dengan kerasnya itu dengan karakternya itu akan melakukan tekanan-tekanan ini yang perlu kita bantu ini yang perlu kita lihat juga nantinya saya pikir malah yang mengkhawatirkan itu kalau soal Pak Prabowo nanti November kan berjadinya misalnya MK itu membutuhkan misalnya jadi jangan sensi ini 03 dan 01 ini misalnya belum tentu juga dilantik kalau misalnya Pak Prabowo jadi ini jadi presiden Oktober diangkat November ada Belkada mungkin calon-calonnya Pak Jagoy Jokowi bisa ikut intervensi tetapi dalam proses pemilihan nanti Pak Jagoy sudah tidak ada itu tidak ada lagi kekuatan yang adalah kekuatan Pak Prabowo semua instrumen negara itu taatnya sudah berakhir tidak akan lagi kepada Pak Jokowi meskipun dibesarkan oleh Pak Jokowi tetap taatnya kepada Pak Presiden yang baru siapapun itu maka tidak banyak juga maka orang sekarang menghitung bahwa kekuatan Pak Jokowi calonnya Pak Jokowi masih kuat enggak yang harus dihitung adalah calonnya mungkin kalau yang dilantik jadinya Pak Prabowo ya calonnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak terlalu kalau melihat karakternya bukan tipe orgi orang yang ikut terlalu cawe-cawe tapi kita juga enggak tahu kalau itu kan belum jadi Presiden kalau Presiden apakah kemudian narasi dan berlakunya sama kan cawe-cawe seperti itu kita juga tidak tahu menurut saya apalagi di awal biasanya kalau Presiden di awal itu dia menyesuaikan dulu masih malu-malu lah 100 hari pertama 100 hari pertama itu kan masa 100 hari pertama saya pikir itu relatif lebih bebas itu termasuk di Jawa Tengah misalnya itu akan ada proses kompetisi yang sangat menarik antara BDIB dengan dengan Gerindra nanti saya pikir kalau logistik mungkin cawe-cawe tapi kalau untuk menggunakan instrumen negara saya pikir berhitung seribu kali untuk melakukan itu apalagi Pak Prabowo baru tentu apa yang dilakukan dari Pak Prabowo adalah mencari simpati dulu tidak hanya dari para pendukungnya tetapi juga para non-pendukungnya kalau soal pendukung fanatik yang kepada Prabowo kan juga tidak besar wah luar biasa Mas Tony terakhir Mas Tony ini apa ya pergerakan dinamika Indonesia ini kan berpengaruh pula kepada pergerakan dunia sekarang ini di India sedang mulai pemilu juga di Timur Tengah geopolitik sedemikian kusut mempengaruhi dan saya lihat berita pagi hari ini wah ini pemerintah bisa jadi lantaran nih kalau mengatakan dolar naik harga barang naik karena perang di Timur Tengah apa yang Mas Tony lihat keadaan di tengah-tengah hiruk pikuk Indonesia dan dunia ini pengamatan apa yang Mas Tony akan tulis atau amati silahkan Mas ada dua hal soal soal pengaruh ya baik nasional maupun geopolitik terhadap ekonomi di Indonesia saya setiap hari selalu membuka itu dolar itu saya lihat selama ini ada intervensi yang begitu kuat dari BI yang kemudian di bawah 16 yang kemarin bahkan dijamin di bawah 16 ribu tapi sekarang sudah pagi ini sudah tembus itu 16.307 itu sudah tinggi tinggi sekali tinggi sekali terus dari sini saya lihat per hari itu kemarin dua hari yang lalu itu tiga hari yang lalu itu 15.117 kemudian kemarin 15.205 memang kalau kita lihat ekonomi di Indonesia ini kan lagi murah dan beli masyarakat itu rendah sekali sangat inflasi sudah mulai mulai terasa masih sudah mulai terasa meskipun tertolong dengan dengan lebaran ini orang pada mudik jadi uang beredar lagi dengan pemilu kemarin ternyata habis pemilu itu daya beli itu rendah artinya apa ya uang yang setiap panggota DPR itu minimal 20 miliar misalnya ada yang sampai 40 miliar 50 miliar bahkan ada beberapa kawan 50 miliar pun gak jadi uang itu beredar tetapi daya beli masyarakat masih kecil artinya beredarnya gak seberapa nah lebaran ini diuntung ini beredarnya kayaknya lumayan karena masyarakat turun ke pulang kampung dari kota-kota kemudian mereka tebar duit ini diharapkan tapi kan juga jangka pendek kecuali kalau kemudian pemerintah ngasih BLT masing-masing rakyat ya miskin menengah dan menengah ke bawah semuanya itu dikasih kayak di Amerika tahun 2009 misalnya dikasih sekitar masing-masing 2 juta saja saya pikir ini tapi uangnya kan gak ada dari mana uangnya sementara menteri ngomong enak saja fondamen ekonomi kita masih cukup kukuh-kukuh dari mana gitu kita tahu Menteri-Menteri kita lah seperti itu ini apalagi ini yang pertama artinya kita di Indonesia sendiri daya beli rendah kemudian tekanan dolar dan intervensi kekuatan intervensi artinya kan harus mengeluarkan duit besar BI kalau melakukan intervensi sangat ya saya pernah bicara dengan inten satu jam dengan orang terkaya salah satu orang terkaya di Indonesia dia bilang itu bukan karena intervensi saja kalau gak intervensi bisa 20 juta pemikir 20 ribu 20 ribu dolar itu ya itu itu sekitar berapa tahun yang lalu dia bicara sama saya ini intervensi yang kuat gitu kan tapi ya kita lihat apa intervensinya dan saya dengar akhir-akhir ini katanya mau di los ketika kemarin mau di los masih 16 ribu belum ada 16 ribu kemudian saya lihat apa betul ini di los kemudian juga apalagi geopolitik kalau sampai kemudian Iran ini betul-betul jadi perang dengan Israel minyak terusan Swiss tentu terganggu harga minyak akan melambung tinggi kalau harga minyak di Indonesia itu produksi minyak itu gak sampai 700 ribu barel per hari sementara kebutuhannya itu sekitar 1200 sampai 1400 apa 1 juta 200 sampai 1 juta 400 harganya hampir separoh separohnya berarti kan ambil dari luar kalau itu harga tinggi harga tinggi maka semuanya daya beli akan semakin menurun karena harga makin tinggi inflasi juga akan makin menganga makin tinggi juga ini juga ada ketar-ketir kalau kita melihat ke depannya tapi yang lucu dulu ya Pertamina itu itu mencaput subsidi atau mengurangi subsidi harga kan otomatis naik BBM terus ada salah satu Vivo lah saya sebutkan saja gak apa-apa dulu harganya lebih murah yang unik adalah terus kemudian masyarakat beralih ke Vivo pertanyaannya kok kemudian Vivo ditegur suruh naik mestinya logika yang paling sederhana ya biarlah yang lain murah sehingga masyarakat itu beli kepada yang lain lalu subsidi gak usah Indonesia gak usah belanja yang terlalu banyak artinya semestinya akan berkurang nah ini kenapa kemudian ada orang jual lebih murah bisa mengurangi logikanya mengurangi subsidi kok dilarang berarti ada cara hitung yang unik yang harus diambil atau itu kalau itu betul ya dimaklumi kemudian yang kedua kok dia bisa jual murah kita jual mahal katanya kita subsidi kok lebih mahal daripada yang gak subsidi ini juga menjadi sebuah pertanyaan ini jangan sampai nanti akan seperti itu juga itu Pak Isan jadi kita berharap Indonesia ini setelah puasa Indonesia betul-betul itu kan kembali fitri kepada fitra 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 sebagaimana ekspektasi cita-cita funding funder untuk bangsa Indonesia pada saat kemerdekaan itu mari kita bersama-sama lakar yang mendukung untuk ke situ siapapun presidennya nanti yang dilantik ya kita berharap Indonesia betul-betul menjadi idul fitri kembali kepada fitra dan ini sekaligus sebagai akhir Pak Isan itu kan kita selalu saya ingatkan idul apa nusrul Quran nusrul Quran itu kan diperingati tanggal 17 Agustus eh 17 Ramadhan padahal Quran mengatakan adha inang zanofi lalat al-qadar itu kan turun lalat al-qadar lalat al-qadar kan 10 hari terakhir nantinya di atas tanggal 20 kok kenapa tanggal 17 saya perlu ingatkan dulu aja Abu Salim mengusulkan kepada Soekarno untuk memperingati nusrul Quran itu tanggal 17 Ramadhan karena pada saat tahun 1945 17 Ramadhan itu bertepatan dengan 17 Agustus supaya Indonesia ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai Quran itu kan sebenarnya maksud daripada Abu Salim ya tetapi sampai sekarang bukan mengikuti nilai-nilai Quran bukan literasi ini tidak sampai histori ini tidak sampai cerita ini tidak sampai yang kedua ya pada akhirnya karena histori juga tidak sampai pada akhirnya Indonesia tidak berjalan sesuai dengan semangat Agustus Salim founding father kita nampaknya mesti banyak belajar sejarah radio kita akan berperan ke arah sana menciptakan literasi dan pemahaman untuk paling tidak pendengar kita entah ada sejuta dua juta seratus dua ratus walau alam bisa harus berada di tengah jadi adil obyek dan selalu tidur tidak mengutapkan udara hal terima kasih mas Tony Rosit selamat berlibur di Jepara jangan lupa bawa oleh-olehnya dari sana itu dia terima kasih mas Tony yuk sama-sama mas Tony amin amin